Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sarolangun, Gubernur Jambi, Al-Haris, menyempatkan diri berkunjung ke rumah orang tua SA, seorang siswi SMP yang menjadi korban pembunuhan sadis. Al-Haris bertemu dengan orang tua SA, di rumahnya, Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Kepada keluarga korban Al-Haris menyampaikan rasa duka citanya. Al-Haris berharap keluarga korban tabah, ikhlas, dan istiqomah menghadapi cobaan ini. SA yang duduk di bangku SMP dibunuh secara sadis oleh Arfandi alias Wandi, seorang duda berusia 44 tahun. Gadis Rama dan periang itu dipukul dengan kayu dan lehernya digorok. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kebun sawit itu sudah ditangkap. Sekarang dia diamankan di sel tahanan Polres Sarolangun. Arfandi tinggal di sebuah pondok kebun sawit. Warga tidak menyangka pria kelahiran Jawa Timur itu tega menghabisi nyawa SA secara keji.